Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat tribunars Jumpa lagi bersama saya Arafik Hamid, wartawan tribunternati.com Sahabat tribunars saat ini saya berada di desa Daru, kecamatan Kau Utara Halmahera Utara Maluku Utara, sahabat tribunars Dan saat ini saya berada di Dermaga Per-Officier Daru atau Pelebuhan Dermaga Ferry Atau Pelebuhan Ferry yang berada di Kau Utara atau Desa Daru, kecamatan Kau Utara Nah, sahabat termenor sepantauan tribunternati.com hari ini Tampaknya Dermaga Ferry ini sejak lama tidak difungsikan bahkan dikelilingi sejumlah rumput liar di Dermaga tersebut Dermaga Ferry atau Pelebuhan Ferry yang berada di Desa Daru, kecamatan Kau Utara ini Rute Kau Utara, Kau Utara Rutenya ke Subaim Halmahera Timur, sahabat tribunars Nah, disini sejumlah bangunan bahkan sejumlah bangunan di Dermaga tersebut sudah dikelilingi rumput liar Sahabat tribunars Untuk di menurut informasi yang kami himpun bahwa pembangunan atau proyek Dermaga Ferry ini Dibangun tidak difungsikan sejak tahun 2015 atau tahun 2016 dan 2015, sahabat tribunars Dan kita lihat kondisi Dermaganya saat ini Sahabat tribunars, kita lihat kondisi Dermaga di Desa Daru, kecamatan Kau Utara, sahabat tribunars Dan ini kondisinya bahkan akibat tidak difungsinya, tidak difungsi kembali Dermaga tersebut antara Dermaga Daru atau Pelebuhan Ferry di Desa Daru ini sudah mulai rusak sahabat tribunars Nah, Dermaga tersebut rute Kau Utara ke Subaim Halmahera Timur Dan ini kondisi Dermaganya, sahabat tribunars Kondisi Dermaganya, informasi yang kami himpun warga setempat Dermaga ini yang Dermaga Daru Rute Subaim Halmahera Timur ini sejak 2015 sudah tidak lagi difungsikan, sahabat tribunars Seperti ini Ini kondisi jembatan Pelabuhan Ferry Pelabuhan Ferry Rute Daru Subaim Atau Kau Utara Halmahera Timur, sahabat tribunars Sahabat tribunars, sejumlah atau bangunan di Pelabuhan Daru tersebut sudah tidak difungsikan Bahkan kondisi bangunannya sudah mulai rusak Sahabat tribunars, baik jembatan Jembatan Daru atau jembatan Pelabuhan Ferry di desa Daru ini sudah rusak dan kondisi bangunannya sudah mulai sudah tidak difungsikan dan bahkan sudah mengalami kerusakan, sahabat tribunars Selain itu, di lokasi Pelabuhan Ferry, desa Pelabuhan Ferry atau kantor Dermaga Daru ini dikelilingi rumput liar Bahkan disini sejumlah bangunan sudah mulai rusak, sahabat tribunars, bahkan sudah tidak lagi difungsikan oleh pemerintah daerah Dan ini kondisi jembatan atau Dermaga Daru Di terminal Daru, sahabat tribunars Kantor Dermaga Daru juga sudah mulai rusak dan Serta dikelilingi rumput liar, bahkan sudah bukan lagi rumput liar, sahabat tribunars Sudah jadi hutan, hutan rimba Ini akibatnya tidak difungsikannya oleh pemerintah daerah, sehingga jembatan tersebut atau pelabuhan Rani Lestari Danau Oke, Rani Lestari Danau, di mana itu? Ini di desa Daru Kecamatan Kau Utara Ibu Rani Ibu Rani ini di desa Daru Desa Daru, Kecamatan Kau Utara Nah, di Dermaga ini Rutenya Kau Utara atau desa Daru ke Rutenya ke Subahim Halmahera Timur Nah, akibat tidak difungsikan lagi, sehingga Dermaga Daru ini atau pelabuhan feri Daru di desa Daru ini sudah rusak Bahkan sejumlah kantor di desa Daru ini juga sudah tidak difungsikan Tidak difungsikan, bahkan atap kantor Dermaga sudah rusak Dan serta dikelilingi rumput liar Sudah lagi rumput liar, tapi sudah hutan rimba ini Oke, sahabat tribuners silahkan berkomentar di kolom komentar tribunternata.com Saat ini saya memberikan informasi terkini berada di desa di Halmahera Utara Dan ini salah satu pelabuhan Pelabuhan ini penyeberangannya antara Daru atau Kecamatan Kau Utara menuju ke Halmahera Timur Nah, pelabuhan ini adalah pelabuhan feri Di mana pelabuhan feri ini menyeberangi rute penyeberangannya Melalui di Kecamatan Kau Utara atau menuju ke desa, mohon maafi, menuju ke Halmahera Timur Nah, hingga saat ini pelabuhan tersebut Ya, itu pelabuhan yang sudah tidak di fungsi Siap Pelabuhan ini sudah tidak di fungsi, Bang Bahkan pelabuhan tersebut sudah rusak Ya, Bang Ini pelabuhannya sudah tidak di fungsi Di sini juga Akibat karena tidak di fungsi pelabuhan tersebut Rumput Bahkan rumput liar dengan ketinggian Hingga 3 sampai 4 meter Di sini saya pernah di terminal Terminal masuk Di pelabuhan feri Diklilingi sejumlah rumput liar Nah, dari pelabuhan feri Dari jarak jalan Jalan utama trans Tobelo Sovivi Kurang lebih sekitar 4 meter Nah, karena tidak di fungsinya lagi Tidak di fungsi Dan pelabuhan tersebut Sehingga Diklilingi rumput liar Sahabat Reponors Siap Hingga saat ini Saya juga belum mengetahui Kondisi atau penyebabnya tidak di fungsi Pelabuhan feri tersebut Namun tetap untuk memberikan informasi Ke publik Akan dikonformasi kembali Bang Sahabat Reponors Kita lihat pelabuhan feri Kita menuju ke jempatan Siap Ibu Dila Tanya sama Pemda Halut Siap Nah Ini kondisi Jempatan Ini kondisi jempatan Sahabat Reponors Jempatannya sudah Rosak Tanya sama Pemda Halut Siap Nanti kami Konfirmasi Ke pemerintah Daerah Halaman Utara Dari Pentauan Tribun Termata Kom Dibawa jempatan Bahkan besi baja juga Sudah rusak Sahabat Reponors Seperti ini Itu besi bajanya Besi bajanya Sudah rusak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dinding penahan ombak Sudah mulai retak Sahabat Reponors Dan disini Terjadi kerusakan Di bagian pinggir Dalam masuk Pelabuhan Dari Sahabat Reponors Ini sudah rusak Sahabat Reponors Tribunternate.com Sahabat Reponors Ikuti terus Live streaming Tribunternate.com Karena Tribunternate.com Memberikan informasi Terkini dan terupdate Di Halmehera Utara Demikian dari saya Arafik Amit Wartawan Tribunternate.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton